Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, John Pinam. Video saya sebelumnya, saya sudah membahas 35 fungsi tombol keyboard. Dan hari ini saya akan menjelaskan kembali fungsi Windows. Lambang Windows yang ada di laptop kita. Kalau ditekan, maka keluar menu seperti itu, menu Start. Saya akan jelaskan, ada 19 fungsi Windows. Pertama, tekan Windows, maka keluar menu seperti ini. Lalu yang kedua, kalau kita tekan Windows plus D, maka dia akan meminimalisir, lalu menampilkan desktop. Seberapa banyak pun kita munculkan di atas ini, kalau kita tekan Windows D, maka dia akan muncul ke desktop. Oke, berikutnya, Windows E. Windows E untuk Explorer ya, seperti ini. Dia akan ke menu Explorer, seperti ini ya. Ini. Dia ke menu seperti ini, akan muncul. Kalau kita tekan Windows E. Berikutnya, Windows F. Windows F ini untuk pencarian. Untuk folder maupun file yang ada di dalam komputer dan laptop kita. Kita mau cari apa di sini? Sejarah. Maka dia akan keluar. Baik folder maupun filenya. Windows F. Berikutnya, Windows L. Untuk mengunci. Windows L ini mengunci. Kalau saya tekan ini, akan terkunci atau dia akan keluar. Lock out begitu. Saya tidak akan tekan, karena kalau saya tekan, perekam saya akan mati. Lalu, untuk Windows P. Windows P ini untuk, misalnya kita terkoneksi ke LCD ya. Kita tekan ini, diplikat, eksternal. Ya, tekan Windows dan tahan Windows-nya. Tekan P. Akan dia berjalan. Kita pilih mana? Saya pilih komputer only. Oke. Itu Windows P. Berikutnya, Windows R. Windows R ini untuk run. Kita mau pilih mana? Nah, di sini ada berapa banyak? Windows run. Bisa juga dengan cara start dan run. Ya, paling atas. Run. Begitu. Oke. Cara tepatnya, Windows R. Berikutnya, Windows T. Menampilkan toolbar. Nah, yang ini ya. Windows T. Tentu ya. Lihat ya, perhatikan. Dia akan lampunya ini. Paling bawah ini. Tahan Windows-nya dan T. T. Dia akan jalan. Mana itu mau tampilkan? Mau saya tampilkan, misalnya, yang ini. Dia muncul tuh. Seperti itu ya. Tinggal kita klik dan sebagainya. Ini Windows T. Berikutnya adalah Windows U. Windows U ini untuk kontrol panel. Saya tekan ya. Kontrol. Windows U. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke. Windows U. Windows X untuk mobil test center. Mobil X. Misalnya itu kita mau lihat suaranya, baterainya, internetnya, dan sebagainya. Windows X. Oke, guys. Dan berikutnya Windows M. Windows M ini untuk meminimalisir. Nah, gitu ya. Meminimalisir. Substitul ini. Oke. Meminimalisir, seperti ya. Bagaimana cara menampilkannya ulang? Tekan Windows Shift M lagi. Ya, untuk menampilkannya ulang. Taruh begini. Windows M. Sekarang untuk mengunculkan lagi, Windows Shift M. Nah, begitu. Oke. Berikutnya Windows Tab. Windows Tab. Nah, seperti ini. Kita mau menampil yang mana? Akan muncul layar seperti ini. Windows tahan. Tekan Tab. Oke. Berikutnya Windows 1. Misalnya kita tekan Windows 1. Maka dia akan otomatis membuka ini. Membuka player ini. Oke, saya tekannya Windows 1. Otomatis membuka. Windows 2. Maka dia nomor 2. Yang kita mau menampilkan yang di toolbar ini. Tekan saja berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya mau kita klik yang ketiga ya. Tekan saja Windows dan nomor 3. Nah, langsung tampil. Itu ya. Cara cepatnya. Oke. Berikutnya Windows 10. Windows 10 ini untuk lock toolbar. Misalnya saya buka ini. Kita tekan Windows 10. Nah, dia akan tampil. File, edit ya. Windows 10. Nah, begitu. Selanjutnya adalah Windows 12. Ya. Atau F12. Sama saja. Tapi kalau kita tekan Windows 12. Save as dia larinya. Nah, save as. Oke. Atau tanpa Windows juga bisa. Langsung save as dia. Nah, itu ya. Berikutnya Windows di sebelah kanan kita kan ada tanah panah kiri, kanan itu ya. Arahnya itu ya. Ke atas, ke bawah. Kalau kita tekan Windows. Tekan ke kiri. Maka tampilnya seperti ini. Nah, ke kanan. Dia akan ke kanan. Ke atas, ke atas. Tapi kalau kalian tekan ke bawah. Maka dia akan seperti ini. Atau kalau dua kali. Dia akan meminimalisir. Akan hilang. Seperti itu. Nah, kursor itu tadi ya. Berikutnya. Windows plus. Nah. Kalau kita tekan Windows dan ada kata plus. Maka dia akan zoom. Seperti itu. Oke. Zoom ya. Dan kita hilangkan saja. Seperti itu. Kalau kita tekan Windows dan plus. Lalu berikutnya. Windows break. Windows break. Ada di pojok atas. Tekan Windows. Break. Maka dia akan masuk ke system properties. Seperti ini. Nah. System properties kita. Oke. Demikianlah fungsi Windows di dalam keyboard. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel John Penem. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati